Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Alhamdulillahirrabbilalamin Kembali lagi dalam acara Ayo mengaji generasi cerdas, generasi Quran Saya di rumah yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung Ambil al-Quran yang buka pada Quran Surah An-Najm nomor surah ke-53 kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat ke-12 Nah jadi tadi kita sudah membaca dan sekarang kita mengkaji dan mentadaburi ayat yang kita baca Jadi Allah SWT berfirman di ayat pertama kata Allah An-Najm itu artinya bintang Jadi ayat ini An-Najm itu artinya bintang Di ayat pertama ini langsung disebutkan sesuai dengan namanya Demi bintang ketika terbenam Maksudnya kawanmu itu adalah Muhammad Tidak sesat dan tidak pula keliru Jadi pembicaraan ini dibuka karena di sini orang menganggap Muhammad itu adalah sesat Nah maka diterangkan Allah ayat ketiga Dan tidaklah yang diucapkan itu yang diucapkan Muhammad itu adalah Al-Quran menurut keinginannya Jadi apa yang disampaikan karena ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran orang menolak itu adalah kata Muhammad kata-kata Muhammad bukan perkataan Tuhan Maka di sini Allah jelaskan turun dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu menurut keinginannya tapi memang dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kata Allah Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kami menurunkan nazzalna zikru zikru adalah Al-Quran nama lain dari Al-Quran dan kami juga yang menjaganya Jadi Allah jaga ketika Muhammad Rasul itu mengucapkan di situ Allah sudah menjaga Al-Quran Jadi Muhammad itu tidak mengucapkan apa yang diucapkan sesuai dengan hawa nafsunya tapi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Maka dipertegas oleh Allah pada ayat keempat orang yang meragukan atas ucapan Muhammad itu In huwa illa wahyu yuha dan tidaklah yang diucapkannya itu di ayat yang keempat In huwa illa wahyu yuha jadi tidaklah Al-Quran yang adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Jadi dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan prosesnya itu dijelaskan selanjutnya pada ayat kelima yang diajarkan Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat yang sangat kuat jadi kalau kita lihat memang ayat ini berbicara tentang biasanya dalam proses sinuzul Al-Quran orang membaca ini karena disini dijelaskan bagaimana Al-Quran itu Al-Quran itu bukanlah buatan Muhammad tapi adalah memang firman daripada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala itulah salah satu hikmah kenapa Rasulullah Muhammad itu ummi ummi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kalau seandainya Muhammad itu orang yang cerdas orang yang mungkin pandai membuat syair atau kalau di zaman sekarang dia doktor atau profesor maka orang akan mengatakan itu adalah buatan manusia tetapi Muhammad adalah ummi tidak bisa membaca tidak bisa menulis maka ini adalah salah satu mu'jizat daripada Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizat Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Muhammad yang ummi saja mereka tetap tidak percaya kepada Al-Quran karena memang tidak mahu beriman kepada Al-Quran tetap saja memfitnah bahkan ada yang ingin menandingi yang disebut dengan Musailamah Al-Qazab karena dia dusta dia mencoba membuat dua ayat daripada Al-Quran dan ternyata itu dari segi dari segi ilmu balaghahnya dari segi ilmu-ilmu sastranya itu sangat-sangat rendah dan tidak bisa menandingi bahkan Musailamah pun diejek karena dia mencoba membuat tandingan seperti Al-Quran ini luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya jadi Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di awal ketika Jibril menyuruh Muhammad ikra ya Muhammad ikra apa kata Muhammad aku tidak bisa baca maka disuruh Muhammad itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril di Jibril lalu diulang Muhammad dan itu salah satu kelebihan Muhammad ketika dibacakan Muhammad langsung bisa menghafal itu luar biasa jadi ini misalnya di rumah bahwasannya salah satu rukun daripada iman itu diantaranya adalah percaya kepada kitab-kitab Allah diantaranya adalah Al-Quran dhalikal kitab al-raibafih hudalimu Al-Quran tidak ada rukun di dalamnya dan bertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa oke ini kurang lebih yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang mari kita baca mari kita baca kita dua ayat dulu kita baca dua ayat dulu tiga ayat ayat satu dua dan dan tiga kita baca tiga ayat terlebih dahulu silahkan kita mulai dari Al-Asya tiga ayat ya silahkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim oke silahkan lepilah ya Bismillahirrahmanirrahim wal-najam bismillahirrahmanirrahim wan-najam wal-najam izah hawah ma-dallah sahibukum wa-ma-khawah wa-ma-yantiku anil hawah oke baik jadi kita sudah dengarkan teman-teman kita membaca ayat satu dua dan tiga tentu ada beberapa yang akan menjadi koreksi kita dan akan kita jelaskan agar jangan sampai kesalahan dalam membaca tetapi setelah jedah hariwara berikut ini tetap di ayo mengaji generasi cedas generasi Quran